Saat dia mengatakan itu, dia menarik monyet seputih salju itu keluar dari Black Earth. Little White sangat tidak puas. Dia menguap seolah dia tidak peduli dengan pertempuran di sana. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Bantu aku menghajarnya, dan aku akan memurnikan anggur roh kualitas tertinggi untukmu. Mendengar itu, monyet seputih salju menjadi energi. Selain memakan buah roh, monyet putih salju paling suka meminum anggur roh yang paling banyak diseduh oleh Lin Xuan. Rasanya membuatnya lupa untuk pergi. Oh! Monyet seputih salju melompat keluar dan melambaikan cakar kecilnya. Dia memandang Huo Muzen dengan jijik. Huo Muzen sangat marah hingga dia muntah darah. Sial, beraninya seekor monyet bersikap sombong di hadapanku. Dia mengibarkan bendera kilin, yang berubah menjadi aura pembunuh berwarna merah darah yang menyapu monyet seputih salju. Matilah, monyet sialan. Serangan biasa apapun dapat dengan mudah membunuh King Invincible. Namun, monyet seputih salju itu memamerkan giginya dan menunjukkan ekspresi menghina. Tubuhnya langsung menghilang dan muncul di depan Huo Muzen dengan kecepatan ekstrim. Sial, kecepatan apa? Upil mata Huo Muzen mengerut. Dia bahkan tidak melihat pihak lain dengan jelas. Bagaimana pihak lain muncul di hadapannya? Ada yang tidak beres dengan monyet ini? Segera, dia menjadi menghina. Berlututlah di depanku. Dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia adalah anggota keluarga kerajaan. Terlebih lagi, dia adalah generasi ketujuh dari garis keturunan kilin. Pihak lain pasti tidak akan mampu menahan tekanan itu. Namun, kali ini dia kembali kecewa. Tekanan yang mengerikan membuat makhluk yang jaraknya jutaan mil merangkak di tanah. Namun, monyet seputih salju di depannya memperlihatkan giginya dan tidak terpengaruh sama sekali. Sial, bagaimana mungkin? Mengapa tekananku tidak berpengaruh padanya? Apakah dia monyet atau bukan? Huo Muzhen hampir menjadi gila. Namun, saat berikutnya, dia pingsan. Monyet seputih salju menamparkan kepalanya, dan Huo Muzhen segera melihat bintang. Ia merasa berada dalam keadaan istimewa, seperti sedang mabuk, dan tubuhnya tak terkendali. Sial, bagaimana kekuatan ilahi monyet terkutuk itu bisa begitu menakutkan? Huo Muzhen terkejut. Saat berikutnya, dia berteriak ketakutan. Itu karena cahaya pedang terbang ke arahnya. Cahaya pedang melintas di langit dan menyelimuti dirinya. Dengan tebasan, dia dipotong menjadi dua. Ah! Rasa sakit ini seketika membuat Huo Muzhen pulih. Saat berikutnya, dia berteriak seolah dia sudah gila. Kedua mayat yang hancur itu dengan cepat membubung ke langit dan lari ke kejauhan. Daren Generasi Ketujuh Keajaiban Gua Api Kilin semuanya menjadi gila. Pihak lain sebenarnya telah membunuh Tuan Generasi Ketujuh mereka dengan satu serangan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tubuh Huo Muzhen hampir tidak bisa menyatu. Ekspresinya sangat jelek. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Menyakitimu, hari ini, aku akan membunuhmu. Lin Suan berteriak dengan dingin. Bersama dengan monyet seputih salju, mereka berdua dengan cepat membunuh mereka. Bocah terkutuk itu bertindak terlalu jauh. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Huo Muzhen meraung dalam kegilaan, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi, monyet di samping pihak lain itu terlalu aneh. Ia tidak takut dengan tekanan garis keturunannya. Apalagi bisa membuatnya pusing dengan tamparan cakarnya. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Jika dia menerima cakar lagi, dia memperkirakan pihak lain akan mampu membelahnya menjadi dua lagi. Oleh karena itu, Huo Muzhen memutuskan untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Meskipun Zhan Wu Shuang sangat marah, dia sebenarnya setara dengan Shen Jingqiu. Selain itu, Raja Naga Api dan Feng Ying Sui keduanya ditembaki. Dia tidak percaya diri menghadapi Lin Suan dan monyet putih sendirian. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia merobek kehampaan, mengambil bendera kilin, dan membubung ke langit, ingin melarikan diri. Apa, Huo Muzhen melarikan diri? Huo Muzhen benar-benar lolos. Astaga, bagaimana mungkin? Semua prajurit manusia tercengang. Huo Muzhen begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bernapas di bawah tekanan 50 ribu kekuatan kuno. Mereka hanya bisa gemetar di hadapannya. Tapi sekarang, orang sekuat itu telah melarikan diri. Keajaiban Gua Api Kilin semuanya pingsan. Mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar. Tuan generasi ketujuh mereka telah melarikan diri. Apakah mereka masih berani tinggal di sini? Saat berikutnya, mereka melarikan diri satu demi satu. Lin Suan mengabaikan keajaiban biasa dari Gua Api Kilin. Sebaliknya, dia mengunci Huo Muzhen. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Anda ingin melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Pihak lain sangat kuat dan ingin membunuhnya. Sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Dia ingin melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, pusaran api tak berujung mengembun di langit, berubah menjadi telapak api emas yang jatuh dari langit. Telapak tangan itu menamparkan tubuh Huo Muzhen dan membuatnya terbang. Dengan keras, kehampaan yang tak ada habisnya hancur. Huo Muzhen sekali lagi dipukuli hingga dia muntah darah. Dia mendarat dengan keras di tanah, menghancurkan ratusan ribu mil daratan. Kemampuan ilahi yang mengerikan. Para penonton di kejauhan berseru. Kelopak mata Zhan Wu Shuang, Raja Naga Api, dan Feng Ying Sui bergerak-gerak liar. Tangan kekacauan kuno. Mereka ingat langkah itu. Itu adalah kemampuan ilahi Yan Nantian. Mungkinkah Yan Nantian diam-diam membunuh Huo Muzhen? Ah! Huo Muzhen melompat dengan gila. Sialan Yan Nantian, beraninya kau menipuku. Namun, setelah meraung lama, Yan Nantian tidak muncul sama sekali. Bukan, ini bukan Yan Nantian. Itu kamu. Anda mengembangkannya dengan jiwa pedang naga. Huo Muzhen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri di depanku? Lin Suan mencibir. Huo Muzhen meraung dengan marah. Bocah sialan, beraninya kau menghentikanku. Jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu bisa mengalahkanku. Biar ku beritahu, kamu terlalu naif jika ingin membunuhku. Aku tidak ingin melawanmu sekarang. Jika kamu memaksaku, aku akan memberitahumu konsekuensi mati bersamaku. Huo Muzhen gemetar karena marah. Lin Suan mencibir. Mati bersamaku. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Di hadapanku, kamu tidak berhak mati bersamaku. Dia maju selangkah, dan bayangan naga muncul di bawah kakinya. Itu membawanya dan bergegas maju dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang kilin api di tangannya terayun dengan liar. Di langit, tangan emas muncul dan menghilang secara misterius. Berhenti-berhenti. Huo Muzhen dibantai seperti ayam. Tubuhnya hancur lagi. Dia sangat ketakutan. Dia berteriak dengan gila. Sialan, hentikan. Saya tidak menginginkan Void Divine Furnace lagi. Anda tidak menginginkan Void Divine Furnace lagi. Apakah menurut Anda Anda berhak menginginkannya? Lin Suan mencibir. Setelah bertarung beberapa saat, Huo Muzhen berteriak dengan gila. Berhenti. Aku salah. Saya minta maaf kepada Anda. Aku seharusnya tidak datang untuk membunuhmu. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan dua artefak suci setengah langkah. Bagaimana tentang itu? Tiga. Tiga artefak suci setengah langkah. Itu masalah besar. Baiklah, aku akan menerimanya. Namun, kamu tetap harus mati. Suara Lin Suan dingin. Dia tidak ingin melepaskan Huo Muzhen. Bocah sialan, aku akan bertarung denganmu. Ketika Huo Muzhen mendengar itu, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Dia mulai membakar kekuatan garis keturunannya dan bergegas maju dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dia langsung berubah menjadi bentuk kilinnya. Dia berlari ke segala arah seperti binatang dewa. Itu terlalu mengerikan. Penonton yang jaraknya jutaan mil gemetar. Setelah Huo Muzhen berubah menjadi wujud aslinya, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. 2.992 Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan membakar kekuatan garis keturunanmu? Aku hanya perlu satu jari untuk membunuhmu. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Lin Suan mengulurkan jari dengan tangan lainnya dan menunjuk ke depan. Itu adalah pemandangan yang familiar. Ketika Huo Muzhen pertama kali tiba, dia begitu sombong sehingga dia ingin membunuh Lin Suan dengan satu jari. Sekarang, Lin Suan menggunakan metode yang sama untuk membunuhnya. Itu adalah serangan balik terbaik. Kau mendekati kematian. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin membunuhku dengan satu jari. Huo Muzhen meraung dan bergegas mendekat. Lin Suan mendengus dan jiwa pedang naga terbang keluar. Itu berubah menjadi naga biru di ujung jarinya dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Jari naga hijau. Itu adalah kemampuan ilahi yang dia kembangkan dengan meniru jari kilin. Dengan satu jari, itu menggemparkan dunia. Itu setara dengan mengirimkan jiwa pedang naga. Tidak, sial. Ketika Huo Muzhen mendekat, dia menyadari betapa menakutkannya jari itu. Ekspresinya langsung berubah dan dia berhenti menyerang. Sebaliknya, dia lari seperti orang gila. Pada saat ini, dia membakar kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Namun, dia pingsan lagi dengan keras. Monyet seputih salju itu menamparnya, menyebabkan dia tertegun dalam kehampaan. Berdengung. Jari naga hijau menembus kepalanya. Dengan ledakan, Huo Muzhen meledak seperti semangka. Jiwanya menjerit dan berusaha melarikan diri, namun juga dihancurkan oleh jari. Ledakan. Mayat kilin tanpa kepala jatuh ke tanah dengan suara dan debu yang menghancurkan bumi. Semua orang tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Dia meninggal. Kebanggaan langit yang menakutkan dari gua api kilin, guru ketujuh, terbunuh. Mereka tidak dapat mempercayainya. Para kebanggaan gua api kilin yang sedang melarikan diri berteriak dengan gila-gilaan saat melihat pemandangan ini. Tuan ketujuh. Banyak orang bergegas menuju Lin Suan, tetapi mereka tersapu oleh pedang Lin Suan. Yang lain ketakutan dan berlutut di udara. Zhan Wu Shuang, Raja Naga Api, Feng Ying Sui, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi jelek. Kematian Huo Muzhen sungguh sulit dipercaya bagi mereka. Kita harus tahu bahwa kekuatan mereka hampir sama, tetapi jika mereka benar-benar harus membedakan, Huo Muzhen jelas lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, pihak lain memiliki garis keturunan kilin generasi ketujuh, yang sangat menakutkan. Bagaimana dengan sekarang, lawannya sebenarnya sudah mati, dia dibunuh oleh bocah di depannya. Mereka tidak akan pernah membayangkan pemandangan seperti itu bahkan dalam mimpi mereka. Setelah Lin Suan membunuh Huo Muzhen, dia menatap Zhan Wu Shuang. Seketika, tubuh Zhan Wu Shuang bergetar. Dia merobek kekosongan dan melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Peng! Lin Suan sudah siap, tangan emas di langit turun, menghancurkan kehampaan dan meledakkan Zhan Wu Shuang. Darah mengalir dari sudut mulut Zhan Wu Shuang. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Bahkan seseorang sekuat Huo Muzhen telah terbunuh. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan terbunuh juga. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan melilitkannya ke tubuhnya. Nak, aku akan membunuhmu lain kali. Gulir teleportasi ruang waktu. Seseorang berseru. Itu setara dengan Space Teleportation Array Portabel. Biaya pembuatan gulungan semacam ini sangat tinggi. Hanya klan teratas yang bisa memproduksinya. Mencoba melarikan diri. Melihat tubuh Zhan Wu Shuang yang semakin pingsan, Lin Suan mendengus dingin. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya. Dengan tebasan pedang, itu langsung menghancurkan kekuatan luar angkasa. Dengan keras, Zhan Wu Shuang terjatuh dari kehampaan. Separuh tubuhnya dimutilasi dengan parah. Sial, kamu benar-benar bisa menghancurkan kekuatan luar angkasa. Dia berteriak seperti orang gila. Di kejauhan, orang-orang itu juga ketakutan. Jiwa pedang naga besar terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Ia bahkan bisa menghancurkan teleportasi luar angkasa yang ilusi. Anda mencoba membunuh saya berkali-kali karena Anda ingin menggunakan nama saya untuk naik pangkat. Hari ini, aku akan menghabisimu. Lin Suan berteriak dengan dingin, dan cahaya pedang melesat ke depan. Tidak. Zhan Wu Shuang berteriak dengan ganas, tapi dia terkunci rapat di tempatnya. Pada saat kritis, bayangan kabur keluar dari sela-sela alisnya. Itu adalah seorang pria parubaya. Meski itu hanya ilusi, aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Dia mengulurkan telapak tangan dan langsung meraih pedang yang mengejutkan itu. Itu adalah jejak jiwa. Seorang ahli tak tertandingi dari suku perang sedang melindungi Zhan Wu Shuang. Seseorang berteriak. Lin Suan juga mengerutkan kening. Zhan Wu Shuang mengungkapkan senyuman sinis. Hei-henak, mari kita lihat bagaimana kamu membunuhku kali ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pedang ungu menembus jantungnya dan membekukan tubuhnya di udara. Beraninya kamu menindas kakak Lin Suan. Aku akan membunuhmu, penjahat besar. Sialan, kamu. Tubuh Zhan Wu Shuang bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak menyangka Sen Jingkyu akan tiba-tiba menyerang. Dia berbalik dengan ekspresi menyeramkan. Aku ingin kamu mati. Dia bergegas maju seperti orang gila. Teriak Sen Jingkyu. Petir ungu tak terbatas. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekan ke depan. Dengan keras, kepala Zhan Wu Shuang meledak. Penatua, selamatkan aku. Jiwa Zhan Wu Shuang keluar dari tubuhnya dan terbang ke depan. Tria parubaya ilusi itu menoleh dan menatap Sen Jingkyu dengan cahaya dingin di matanya. Sen Jingkyu memanggil awan ungu untuk membela diri. Dentang. Dia dipaksa mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Beraninya kamu menghancurkan tubuh suku perang yang tak tertandingi. Anda layak mati. Mata pria parubaya yang kabur itu sangat tajam. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Jejak jiwa belaka. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan menyerang ke depan. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu. Tria parubaya itu menghina. Namun di saat berikutnya, dia berteriak. Karena dia menyadari bahwa jejak jiwanya sedang terbakar. Sial, pedang kimacam apa ini? Dia berteriak ngeri. Zhang tua memiliki jiwa pedang naga besar, dan itu bisa memusnahkan segalanya. Jiwa pedang naga hebat. Tria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan membungkus mayat Zhan Wu Shuang, lalu membawanya ke langit. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi? Di langit, sebuah tangan emas menamparkan, tapi dihadang oleh pria parubaya itu. Di saat yang sama, sepasang mata emas muncul. Itu seperti mata dewa, dingin dan acuh tak acuh. Di matanya, Rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk dua pola misterius yang berubah menjadi bilah emas tajam yang menebas ke bawah. Anda ingin memukul saya hanya dengan teknik mata. Pria parubaya itu mencibir. Tapi di saat berikutnya, dia tertusuk oleh pedang Rune. Jiwa Zhan Wu Shuang juga tertusuk. Jiwa mereka dengan cepat menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa jejak jiwa yang keluar dari dahi Zhan Wu Shuang juga akan hancur. Apa sepasang mata emas itu? Semua orang gemetar di bawah tatapan sepasang mata itu. Wajah Lin Suan sedikit pucat. Serangan tadi adalah pola Rune yang dia peroleh di bagian misterius. Sekarang setelah muncul, ia membunuh Zhan Wu Shuang dan jejak jiwa suku perang. Siapa lagi? Lin Suan melihat sekeliling. 2993. Feng Ying Sui dan Raja Naga Api berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah katapun. Mereka langsung mengaktifkan teleportasi spasial dan melarikan diri ke kejauhan. Lin Suan tidak bergerak. Dia dengan dingin menyaksikan adegan ini. Semua orang bersujud. Makhluk purba itu juga dengan cepat mundur. Terlalu kuat. Situasi yang pasti membunuh seperti itu sebenarnya diselesaikan oleh pihak lain, dan dia bahkan membunuh Huo Muzen dan Zhan Wu Shuang, dua orang jenius terbaik. Ini akan menembus langit. Tidakkah kamu melihat bahwa Raja Naga Api telah menakuti Feng Ying Sui? Saudara Suan, Murong King Cheng, dan Naga Merah terbang kembali. Shen Jingqiu juga datang ke sisinya. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Suan prihatin. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, ingin semua orang pergi. Namun, pada saat ini, tawa yang menyeramkan terdengar. Ingin pergi. Bisakah kamu pergi? Hukum tak berujung muncul, menembus kehampaan dan menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Tidak bagus, orang suci ada di sini. Penonton di kejauhan ingin mundur, tapi saat ini, mereka berteriak. Apakah orang suci akan menyerang Lin Suan? Sialan, kamu berani mengabaikan perjanjian aliansi abadi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Naga merah meraung dengan ganas. Perjanjian aliansi abadi masih berlaku, dan orang suci tidak dapat bergerak. Sekarang, seseorang berani secara terbuka menentang perjanjian tersebut. Maaf, saya bukan orang suci, tetapi orang suci setengah langkah. Itu tidak melanggar aturan, kan? Sesosok turun dari langit. Itu adalah seorang pria parubaya. Wajahnya sangat familiar. Itu adalah jejak jiwa yang telah dihancurkan Lin Suan sebelumnya. Sial, tubuh utama pihak lain benar-benar datang. Dia tidak menyangka pihak lain akan menjadi orang suci setengah langkah. Nak, tidak bagus. Orang suci setengah langkah telah memahami jejak kekuatan hukum, jauh melampaui raja yang tak terkalahkan. Ekspresi naga merah itu jelek. Ekspresi Lin Suan dingin. Perlombaan perang ini benar-benar mendekati kematian. Mereka sebenarnya mengirim sein setengah langkah untuk membunuhnya. Cahaya dingin yang menggigit keluar dari matanya. Orang suci setengah langkah di langit mencibir. Nak yang tidak berguna, bahkan jika kamu memiliki jiwa pedang naga dan tubuh sembilan yang ilahi, kamu tetap tidak dapat menolaknya. Saya menggunakan kekuatan hukum. Hukum menari di sekelilingnya. Meskipun itu adalah bagian dari hukum, mereka masih melampaui level raja. Half-Saint of the War Rache mengungkapkan senyuman sinis. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan kemudian mengekstrak jiwa pedang naga besarmu. Sekarang, pergilah ke neraka. Dia mengulurkan tangan yang sepenuhnya terbentuk dari fragment hukum. Sudah berakhir, Lin Suan benar-benar akan mati. Orang-orang di kejauhan berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka setengah orang suci dari klan perang akan tiba secepat ini. Mungkinkah ini sudah direncanakan sebelumnya? Pada saat krisis ini, ketika Lin Suan dan yang lainnya ingin melawan, desahan datang dari langit. Telapak hukumnya langsung berubah menjadi debu, dan tubuh setengah sein itu terbelah, berubah menjadi kabut berdarah yang sudah tidak ada lagi. Seorang ahli setengah suci telah meninggal. Siapa yang melakukannya? Seorang suci. Semua orang menjadi gila. Peristiwa hari ini menjadi semakin mengerikan. Apakah mereka mencoba menembus langit? Bahkan seorang suci telah muncul. Naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya menghela napas lega. Alis Lin Suan berkedut. Dia merasakan gelombang energi hukum menyelimuti mereka. Sesaat kemudian, mereka meninggalkan gunung yang luas itu. Lin Suan telah dibawa pergi oleh orang suci. Itu pastinya adalah orang suci dari istana abadi. Mereka yang berada di kejauhan berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, masalah ini dengan cepat melanda seluruh dunia roh sejati. Semua orang tahu tentang pertempuran ini. Mereka terkejut dengan kekuatan Lin Suan. 50 ribu jenius kuno terbunuh, dan jenius tak tertandingi dari ras perang, Zhan Wu Shuang, juga terbunuh. Tidak hanya itu gelombang. Perlombaan perang juga kehilangan setengah Sein. Dalam sekejap, pertempuran ini berubah menjadi badai yang mengejutkan para jenius dan ahli purbakala umat manusia. Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak bertemu saudara Lin selama beberapa bulan, tetapi dia sudah menjadi begitu kuat. Saat Yehudao mendengar berita ini, matanya berkedip. Sepertinya dia juga telah memasuki ranah raja yang tak terkalahkan. 10 ribu ras kuno terdiam. Ekspresi orang-orang dari kerajaan 10 ribu naga dan punggung Bukit Kaisar Ilahi memasang ekspresi muram. Gua api kilin sangat marah. Sialan, Huo Muzhen yang tidak berguna itu benar-benar sampah. Dia kehilangan muka karena gua api kilin. Putra mahkota kilin meraung, membuat semua orang terdiam. Perlombaan perang bahkan lebih sengit lagi. Jenius nomor satu mereka telah terbunuh. Tak hanya itu, mereka juga telah kehilangan seorang setengah biksu. Ini sungguh tak tertahankan. Namun, yang membuat mereka takut adalah mereka tidak tahu Sein Mana yang melakukan hal tersebut. Apakah itu Xia Jiu Yu? Ketika mereka memikirkan lelaki tua itu, mereka ketakutan. Pada akhirnya, Nenek Moyang Ras Perang mengirimkan pesan yang memberitahukan para biksu dari ras perang, termasuk para setengah biksu, untuk tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, akan terjadi bencana. Reaksi dari semua pihak berbeda, tetapi banyak pejuang yang mendiskusikan pertempuran ini. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan gunung yang luas. Ketika mereka muncul lagi, mereka menemukan bahwa mereka telah kembali ke Istana Abadi. Sepertinya memang Sein dari Istana Abadi yang melakukannya. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu cepat. Sungguh mengejutkan. Di aula utama, sesosok tubuh tua berbalik. Melihat orang ini, Murong King Cheng merasa lega. Sen Jingkyu kaget dan gugup. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia sangat gembira. Salam, Penatua Sia. Orang di depannya adalah Sia Jiuyu. Apakah itu tubuh asli pihak lain atau tiruan? Sia Jiuyu berkata sambil terkekeh. Saya datang untuk memberitahu Anda tentang sesuatu. Rumah keajaiban akan segera dibuka. Jika Anda ingin menempuh jalur Kaisar Agung, Anda harus bergabung dengan House of Prodigy terlebih dahulu. Apakah jalan Kaisar Agung akan terbuka? Mendengar ini, tubuh Lin Suan bergetar. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga tercengang. Naga merah menghirup udara dingin. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Suaranya sedikit bergetar. Jalan Kaisar Agung adalah jalan yang sangat kejam. Begitu seseorang berjalan di sana, ada kemungkinan besar untuk mati di dalam. Berapa banyak orang jenius yang mengejutkan yang dengan percaya diri berjalan di jalur Kaisar Agung, tetapi pada akhirnya, mereka berubah menjadi tumpukan tulang. Dan kali ini, akan lebih berbahaya lagi. Dengan kebangkitan 10 ribu ras kuno, begitu banyak orang jenius yang muncul. Bisa dibayangkan betapa sulitnya jalan Kaisar Agung di era ini. Lin Suan mengepalkan tangannya, matanya bersinar karena kegembiraan. Bagaimana saya akan berpartisipasi? Terus terang, jalur Kaisar Agung adalah jalur langit berbintang kuno yang sudah ada sejak dahulu kala. Jalan ini terlalu misterius dan mendalam. Ini bukan hanya di dunia roh sejati kita. Apalagi ada banyak cara untuk memasuki jalur ini. Keluarga kerajaan abadi dan keluarga kuno terpencil pasti punya caranya masing-masing. Dan jika Anda ingin memasuki jalur Kaisar Agung, Anda harus memasuki rumah keajaiban terlebih dahulu. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Ada banyak informasi dalam kalimat ini. Jalur Kaisar Agung adalah jalur langit berbintang kuno yang tidak hanya ada di dunia roh sejati. Jadi di mana lagi keberadaannya? Keluarga kuno terpencil dan 10.000 ras kuno keduanya merupakan ras Kaisar. Sepertinya ras Kaisar punya cara khusus untuk masuk. Dan bagi orang-orang seperti mereka yang bukan berasal dari ras Kaisar, memasuki rumah keajaiban akan membutuhkan banyak usaha. Lalu apa itu House of Prodigy? Apakah itu kekuatan misterius? Kenapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lin Suan tidak mengetahui semua ini. 2994 Morong King Cheng dan Shen Jingkyu juga tidak tahu. Keduanya menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Kali ini, bahkan naga merah pun terdiam. Xia Jiuyu berkata, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Tanya saya sekarang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberi tahu Anda apa yang saya bisa. Bahkan jika Anda tidak tahu apa yang tidak bisa saya ceritakan sekarang, Anda bisa memikirkannya sendiri di masa depan. Mendengar ini, Lin Suan tidak sabar untuk bertanya. Di mana rumah prajurit luar biasa? Berapa panjang jalan Kaisar Agung? Apa kesulitan dan misterinya? Juga, jika dia tidak hanya ada di dunia roh sejati, di manakah dia ada? Lin Suan benar-benar bingung. Terutama tidak hanya di dunia roh sejati. Seseorang harus mengetahui betapa luasnya dunia roh sejati. Tandus Timur, Gurun Barat, Punggung Bukit Selatan, Dataran Utara, dan Wilayah Tengah. Ada banyak kawasan misterius dan kawasan terlarang yang tidak bisa diinjak manusia. Apakah dunia seperti itu tidak cukup untuk mencakup jalan Kaisar Agung? Sepertinya Anda memiliki banyak keraguan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk Anda. Xia Jiuyu berkata sambil tersenyum. Rumah prajurit luar biasa adalah tempat yang sangat misterius. Itu bukanlah tanah suci, tapi tidak lebih lemah dari tanah suci. Itu bahkan lebih kuat dan misterius. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pintu masuk jalan Kaisar Agung di dunia roh sejati. Atau, Anda dapat melihatnya sebagai kualifikasi penyaringan. Hanya dengan berhasil memasuki rumah prajurit luar biasa Anda akan memenuhi syarat untuk berjalan di jalan Kaisar Agung. Kita harus tahu bahwa jalan Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Tanpa kualifikasi tertentu, Anda tidak akan bisa masuk meskipun kepala Anda patah. Anda akan mengetahui hal ini ketika Anda sampai di rumah prajurit luar biasa. Jumlah orang jenius yang berpartisipasi dalam jalan Kaisar Agung jauh lebih banyak dari yang dapat Anda bayangkan. Meskipun 10.000 raskuno dan keluarga purbakala terpencil memiliki cara mereka sendiri untuk memasuki jalan Kaisar Agung, mereka masih akan mengirim beberapa orang untuk bergabung dengan istana prajurit luar biasa. Lagi pula, semakin banyak orang yang memasuki jalan Kaisar Agung, semakin besar pula harapan mereka. Selama satu orang bisa berjalan sampai akhir dan menjadi Kaisar Agung, maka mereka akan membuat taruhan yang tepat. Kemuliaan itu akan bertahan selama puluhan ribu tahun. Namun, ada pun pertanyaan kedua Anda, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Dunia roh sejati, Anda melihat dunia ini, tetapi dunia ini hanya satu. Dan di berbagai dunia, alam semesta, dan bintang-bintang, masih banyak lagi yang seperti dunia roh sejati, begitu banyak yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Tentu saja, dunia roh sejati sangatlah istimewa, dan tidak banyak tempat di seluruh alam semesta yang dapat menandinginya. Namun di dunia lain, jumlah makhluk hidup dan ras sama banyaknya dengan bintang di langit. Misalnya, beberapa dari sepuluh ribu ras kuno berasal dari dunia bintang lain dan bukan penduduk asli dunia roh sejati. Di alam semesta, ada banyak dunia. Lin Xuan sangat terkejut, dia tidak tahu, karena meskipun dia adalah raja yang tak terkalahkan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dunia ini. Hanya orang suci yang dapat melepaskan diri dari belenggu dunia dan memasuki luar angkasa. Xia Jiuyu melambaikan tangannya, dan kekosongan itu terbuka. Bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam celah itu. Apakah Anda melihat bintang-bintang di langit? Banyak di antaranya adalah dunia yang sama seperti dunia kita. Ada makhluk hidup dan seniman bela diri di dalamnya. Dunia roh sejati kita mempunyai nama yang sangat istimewa. Nama yang sangat istimewa. Apa itu? Lin Xuan bingung. Planet asal. Planet asal. Lin Xuan bergumam. Mata naga merah berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga bingung. Ada banyak makhluk hidup di alam semesta, dan banyak di antaranya berasal dari dunia roh sejati kita. Namun, mereka berangkat terlalu dini. Mungkin di era primordial, atau bahkan sebelum era primordial. Mereka pergi ke bintang lain dan tidak kembali. Sebaliknya, mereka berkembang biak di sana dan membangun dunia mereka sendiri. Dunia roh sejati kita, yang merupakan planet asal, mempunyai terlalu banyak rahasia. Saking banyaknya, bahkan saya hanya tahu sebagian saja. Masih banyak misteri dan hal yang belum diketahui yang menunggu untuk dijelajahi orang. Lin Xuan terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka dunia roh sejati memiliki posisi misterius di seluruh alam semesta. Di saat yang sama, yang lebih mengejutkannya adalah banyaknya bintang di alam semesta. Bukankah itu berarti ada ribuan dunia? Hanya dunia roh sejati yang memiliki begitu banyak orang jenius yang mengerikan. Berapa banyak orang jenius yang mengerikan di alam semesta? Dan mereka semua akan memulai perjalanan menjadi kaisar agung. Surga! Lin Xuan tidak berani membayangkan. Dia merasakan darahnya mendidih. Di saat yang sama, dia juga tahu betapa sulitnya menjadi kaisar agung. Dia tidak hanya harus bersaing dengan para jenius di dunia roh sejati, tetapi dia juga harus bersaing dengan para jenius di alam semesta. Seberapa sulitkah hal itu? Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi kaisar agung, betapa menakutkannya mereka. Mereka mungkin tak terkalahkan di alam semesta. Karena Anda mengetahui tentang segudang langit, segudang dunia, alam semesta, dan bintang, maka saya dapat memberi tahu Anda. Jalan untuk menjadi kaisar agung adalah jalan kuno yang melintasi alam semesta dan alam semesta. Anda memulai dari dunia roh sejati kami dan kemudian mengalami bintang demi bintang. Setiap saat adalah ujian, sebuah kompetisi. Hanya dengan mencapai akhir barulah seseorang dapat naik ke puncak. Jadi begitulah adanya. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu tiba-tiba mengerti. Mereka belum pernah mendengar rahasia kuno seperti itu. Lin Xuan juga mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa jalan untuk menjadi kaisar agung. Melihat ekspresi bersemangat Lin Xuan, Xia Jiu Yu berbicara lagi. Meskipun Anda bukan keturunan ras raja dan tidak memiliki garis keturunan yang menentang surga, Anda memiliki jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi. Jika Anda menguasai dua hal ini, Anda tidak akan lebih lemah dari keturunan ras raja. Anda bahkan dapat bersaing dengan para pangeran dan putri itu. Namun pada akhirnya, apakah Anda bisa menjadi kaisar agung bergantung pada keberuntungan Anda? Saya mengerti. Lin Xuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Memang benar, terlalu sulit untuk menjadi kaisar agung. Biksu pedang sembilan yang memang sangat kuat, namun ia bukanlah seorang kaisar agung. Dia bahkan dibunuh oleh iblis pada akhirnya. Dan pemilik jiwa pedang naga besar sudah menjadi generasi kelima atau ke enam. Namun dalam sejarah, tampaknya hanya generasi pertama jiwa pedang naga besar yang menjadi kaisar agung. Dan generasi lainnya tidak menjadi satu. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya menjadi kaisar agung. Bahkan para pangeran dan putri merasa sangat sulit untuk menjadi kaisar agung. Saat ini, kata Xia Jiuyu, selain dunia roh sejati kami, Anda mungkin menghadapi banyak musuh yang kuat, jadi Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Xia Tua. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Xuan menganggup. Xia Jiuyu melanjutkan, selain itu, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Karena begitu Anda menginjakan kaki di jalur kuno, kita tidak akan tahu kapan kita akan bertemu lagi. Jadi, saya akan mengingatkan Anda. Apa itu? Lin Xuan bertanya. Dia sangat bingung. Apa yang menyebabkan Xia Jiuyu memasang ekspresi muram seperti itu? 2995. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di jalur langit berbintang kuno? Bahkan orang bijak super seperti Penatua Xia harus berhati-hati. Di alam semesta, selain bintang asal kita, ada tempat lain yang harus Anda waspadai secara khusus. Anda tidak boleh gegabuh. Tempat apa? Mungkinkah ada zona terlarang kehidupan lainnya di alam semesta? Ini bukan zona terlarang kehidupan, tapi bintang lain yang disebut Biduk. Itu ada di alam semesta yang luas. Tentu saja, ia memiliki nama lain yang bergema di seluruh jalur langit berbintang kuno. Itu disebut bintang kaisar terkubur. Bintang kaisar yang terkubur. Mendengar ini, murid Lin Xuan menyusut. Senong merah tua bergidik. Bulu mata murong King Cheng bergetar. Mengapa nama ini terdengar sangat menakutkan? Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Bintang kaisar yang terkubur. Mungkinkah semua kaisar agung dimakamkan di sana? Tidak semuanya, tetapi sebagian besar kaisar agung yang sangat terkenal dari seluruh alam semesta bersembunyi di sana. Dapat dikatakan bahwa Biduk adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin ada banyak keturunan kaisar agung di dalamnya. Tentu saja, ada juga mausolem kaisar agung dan misteri yang tak ada habisnya. Bahkan ada banyak warisan kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa ini adalah surga petualangan dan tempat persembunyian para jenius. Ketika Anda sampai di sana, Anda harus berhati-hati. Ekspresi Lin Xuan serius. Bintang asal, bintang kaisar terkubur, salah satunya adalah titik awalnya. Yang lainnya adalah akhir. Ini benar-benar dunia yang sangat istimewa. Xia Jiuyu menjelaskan lagi dan Lin Xuan mencatatnya satu per satu. Karena dia tahu ini semua adalah pengalaman berharga. Setelah pergi, akan sulit bagi orang lain untuk memberitahunya. Setelah mendengarkan, Lin Xuan bertanya, Penatuasia, apa yang harus saya lakukan untuk memasuki kediaman cendikiawan luar biasa? Saya memperkirakan paling lama dalam satu atau dua bulan, kediaman cendikiawan luar biasa akan muncul kembali di dunia. Pada saat itu, semua orang jenius dan berbakat yang ingin naik ke jalur kaisar agung akan berpartisipasi dalam ujian kediaman cendikiawan luar biasa. Namun, menurut saya Anda tidak perlu melakukannya. Anda sangat terkenal dan Anda adalah seorang jenius tertinggi dalam umat manusia. Saya rasa Extraordinary Scholar Residence akan mengundang Anda secara langsung. Anda hanya perlu menunggu di sini dengan sabar. Dipahami, Lin Xuan mengangguk. Tubuh Xia Jiu Yu menjadi semakin lemah. Ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Anda tidak perlu harus memasuki Extraordinary Warrior Manor dan menaiki jalur langit berbintang kuno. Ini karena dunia roh sejati kita telah menjadi tempat istimewa setelah jalan menuju alam kaisar terbuka. Pada saat itu, para jenius dan jenius mengerikan yang telah melangkah ke alam kaisar mungkin akan datang ke dunia roh. Oleh karena itu, sebagian dari para jenius memilih untuk tinggal di sini dan menunggu. Ini juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Mengenai bagaimana Anda memilih, itu terserah Anda. Setelah mengatakan itu, tubuh Xia Jiu Yu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia menghilang ke dalam kehampaan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia sangat terkejut. Apa yang dikatakan Xia Jiu Yu padanya hari ini terlalu mengejutkan. Itu jauh melampaui pemahamannya. Dia datang dari sebuah pulau kecil di lautan tak berujung. Pada saat itu, dia merasa bahwa pulau Beladiri Surgawi adalah seluruh dunia. Namun, ketika dia datang ke tanah air timur, dia menyadari bahwa dunia surga Beladiri hanyalah sebuah pulau. Belakangan, dia mengetahui tentang tanah air timur, gurun barat, dan seluruh dunia roh sejati. Itu terlalu luas, jauh melampaui benua Beladiri Surgawi. Di sini, di dunia roh sejati, terdapat banyak tempat suci, sekte besar, keluarga kuno, dan bahkan sepuluh ribu ras kuno. Ini membuat Lin Xuan menyadari bahwa ada banyak orang jenius dan ahli di sini. Tapi sekarang, Xia Jiu Yu telah memberitahunya bahwa itu hanyalah sebuah planet. Ada banyak sekali planet dan dunia di alam semesta. Seluruh alam semesta sangatlah luas dan misterius. Semua ini menantang pemahaman Lin Xuan. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Xuan bersiap untuk mencerna informasi ini secara perlahan. Dia memandang Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu. King Cheng, Qi Wer, apa rencana kalian berdua? Apakah kamu ingin berjalan menuju alam kaisar bersamaku? Kakak Lin Xuan, masalah ini terlalu mengejutkan. Pikiran Qi Wer masih sedikit kosong. Saya harus memikirkannya dengan benar. Murong juga berkata, Kakak Xuan, saya harus kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan guru. Baiklah. Lin Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa dipaksakan. Bagaimanapun, melangkah menuju alam kaisar sama dengan mengabaikan hidup dan mati. Bisa dikatakan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia tidak akan memaksa mereka berdua. Setelah membiarkan naga merah mengirim mereka berdua pergi, Lin Xuan duduk bersila dan mulai menunggu dengan sabar. Selain dia, tempat suci lainnya, keluarga kuno, dan sepuluh ribu ras kuno. Nenek moyang dan orang bijak tua itu juga mulai memberitahu keturunan muda mereka tentang jalan menuju alam kaisar dan berbagai dunia. Setelah mendengar ini, para generasi muda yang jenius berteriak kaget. Mereka tidak menyangka akan ada dunia yang begitu luas dan misterius di alam semesta. Semua ini membuat mereka berseru kaget. Bintang asal, dunia roh sejati kita, sebenarnya sangat penting. Banyak orang suci berseru. Apa? Bintang kaisar yang terkubur. Sebenarnya ada bintang seperti itu. Banyak kaisar dimakamkan di sana. Bukankah itu berarti ada banyak sekali warisan kaisar di sana? Setelah mendengar ini, napas banyak orang jenius menjadi lebih cepat. Bahkan para ahli yang sudah terkenal sejak lama pun matanya merah. Penerus kaisar rilem. Empat kata ini sangat berat. Mereka tahu bahwa sampai sekarang, mereka hanya tahu bahwa yang nantian telah memperoleh warisan kaisar rilem kaisar. Tentu saja, keluarga kuno lainnya dan sepuluh ribu ras kuno pasti memiliki warisan kaisar rilem. Tetapi bahkan jika mereka melakukannya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Bahkan seseorang sekuat Yehudao belum pernah mendengar bahwa dia mewarisi warisan kaisar Yeh. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan warisan kaisar rilem kaisar. Dan di alam semesta, ada bintang kaisar terkubur. Ada banyak warisan kaisar di sana. Jika mereka bisa memasuki tempat itu, bukankah itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk menjadi penerus kaisar rilem kaisar? Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak sabar menunggu. Hahaha, saya telah memutuskan bahwa tujuan saya adalah lautan bintang. Banyak orang yang bersemangat dan bersiap untuk melangkah di jalan menuju alam semesta. Itu suatu keharusan. Akulah orang yang ingin menjadi penerus kaisar rilem kaisar. Lupakan, saya orang yang ingin menjadi kaisar rilem kaisar. He he, apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Bahkan seseorang sekuat linsuan, Yehudao, dan Yan nantian tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, bukan semua orang mendiskusikannya. Itu sangat meriah. Kamu keluarga. Di depan istana kuno. Seorang lelaki tua dengan sikap bijak berdiri di sana, memancarkan aura misterius. Di seberangnya ada banyak anggota keluarga Yeh. Di antara mereka, yang terkuat adalah patriark keluarga Yeh. Di sampingnya ada Yehudao. Pada saat ini, wajah Yehudao dipenuhi dengan keterkejutan karena dia baru saja mengetahui tentang masalah berbagai dunia. Murid-murid muda di belakangnya bahkan lebih bersemangat. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melangkah di jalan kuno menuju bintang. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Patriark keluarga Yeh bertanya dengan suara gemetar. Patriark, apakah Anda ingin membuka benda itu? 2996. Di depan, lelaki tua yang seperti orang bijak itu sedikit menganggupkan kepalanya. Sudah cukup. Pilih beberapa murid terbaik dan masuk. Mari kita lihat siapa yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Mata Yeh Wudaw berkedip. Para murid muda dan jenius dari keluarga Yeh mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tempat apa itu? Melihat betapa seriusnya kepala keluarga dan Patriark, mungkinkah? Mereka dengan cepat berdiskusi dan menebak. Orang tua seperti orang bijak di depan terbatuk pelan. Segera, seluruh aulah menjadi sunyi. Tidak perlu menebak-nebak. Pembukaan jalan menuju Kaisar Agung, ditambah dengan zaman kemasan, akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Keluarga Yeh kami adalah keluarga Kaisar, klan dahulu, dan bahkan memiliki senjata Kaisar. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yeh kami adalah keluarga terkuat di dunia. Bahkan keluarga kerajaan imemorial tidak akan berani mengambil tindakan melawan kita. Namun, ini hanya untuk saat ini. Di masa depan, begitu Kaisar Agung sejati muncul, klan dahulu dan 10 ribu ras abadi harus tunduk padanya. Oleh karena itu, keluarga Yeh kita pasti memiliki Kaisar Agung lainnya. Berbicara tentang ini, patriark yang seperti orang bijak memancarkan aura yang menakutkan. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tubuhnya. Matanya menjadi tajam, seperti langit berbintang di alam semesta. Mulai sekarang, saya akan membuka tanah leluhur keluarga Yeh. Ini berisi warisan Kaisar Agung yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Yeh. Siapa yang bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan Anda? Apa? Membuka tanah leluhur? Warisan Kaisar Agung. Para jenius keluarga Yeh menarik nafas dalam-dalam, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Bahkan Yeh Udawo mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Apakah warisan Kaisar Agung akhirnya akan dibuka? Dia harus mendapatkannya. Bukan hanya keluarga Yeh, tapi keluarga Gu juga. Pada saat ini, keluarga Gu juga sedang dalam keadaan gembira. Mata Gu santong berkedip. Dia melihat sosok di depannya, ekspresinya sangat serius. Di depannya ada sosok kurus. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya suci yang sangat kabur. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Selain Gu santong, para jenius lainnya dari keluarga Gu memandang sosok itu dengan sedikit rasa hormat. Ini karena ini adalah tubuh ilahi keluarga Gu. Statusnya di keluarga Gu tidak kalah dengan status Yeh Udawo di keluarga Yeh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masa depan keluarga Gu. Kali ini, sosok tersebut juga keluar dari pengasingan. Selain itu, dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan warisan Kaisar Void. Dengan adanya dia, akan sulit bagi orang lain untuk mendapatkannya. Dinasti Grencia, Dinasti Sembilan Li, Kuil Buddha Segudang, dan tempat suci ekstrim lainnya semuanya bersiap untuk membuka warisan Kaisar Agung. Mereka membiarkan murid-muridnya mengandalkan peluang mereka. Tanah suci Danau Giok juga merupakan tanah suci Dao ekstrim dan juga memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Ibu Suri dari Barat. Pada saat ini, Murong King Cheng dan sembilan sosok di belakangnya sedang berdiri di aula utama. Di depan mereka adalah Ibu Suri dari Barat dan dua leluhur suci. Sepuluh dari kalian telah dipilih untuk memasuki Menara Desolate Kuno. Bisa atau tidaknya Anda memperoleh warisan itu bergantung pada Anda. Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam. Setengah hari yang lalu, dia sudah menyebarkan berita itu kepada Lin Suan dan memberitahunya tentang situasinya. Selanjutnya, dia akan memasuki Menara Kehancuran Kuno. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam Desolate Tower. Tanah Suci Yawguang. Meskipun mereka memiliki senjata ekstrim, mereka tidak pernah menghasilkan Kaisar Agung. Tempat suci mereka sangat aneh dan aneh. Pada saat itu, Al-Kait Saint Lord memandang Al-Kait Saint Sun di hadapannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Murid, apakah Anda ingin memasuki rumah keajaiban? Membalas guru, saya belum ingin masuk. Karena jalur langit berbintang kuno telah terbuka, dunia klasiku juga menjadi salah satu perhentiannya. Kalau begitu, saya akan menunggu di Al-Kait Saint Lord dan bertemu dengan para ahli dari berbagai dunia. Tanah Suci Daoyi, Putra Suci Daoyi, Tanah Suci Semua Permulaan, Putri Suci Semua Permulaan, Kuilan Ruo, Wu Hua, dan para orang suci dan orang suci lainnya sedang bersiap untuk memasuki jalur langit berbintang kuno. Sementara manusia sibuk, 10.000 ras kuno juga sama. Beberapa teokrat kuno dan ras kuat juga membuat persiapannya sendiri. Sarang 10.000 naga, punggung Bukit Phoenix Ilahi, dan Gua Kilin Api telah mengirimkan sebagian dari para jenius mereka untuk memasuki rumah keajaiban. Adapun yang lainnya, mereka memiliki metode sendiri untuk memasuki jalur langit berbintang kuno. Di antara mereka, Putra Mahkota Naga, Putri Phoenix, dan Putra Mahkota Kilin masing-masing adalah pangeran dan putri. Identitas mereka terlalu istimewa. Ketiganya bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Yewudao dan fisik Ilahi Klanggu. Itu karena mereka adalah keturunan Kaisar Agung dan memegang warisan Kaisar Agung di tangan mereka. Garis keturunan mereka bahkan lebih mengerikan. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik mereka telah mencapai alam suci. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka memahami hukum langit dan bumi dan menjadi orang suci sejati. Mereka pastinya adalah anak-anak kesayangan langit dan bumi. Di dunia roh sejati, tidak ada seorang pun yang bakat dan garis keturunannya lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, Putra Mahkota Naga, Putra Mahkota Kilin, dan Putri Phoenix tidak bergerak. Mereka masih berkultivasi. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai mereka menjadi orang suci sejati sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, mereka akan menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia roh sejati menjadi sibuk dan gelisah karena dibukanya rumah keajaiban dan jalur langit berbintang kuno. Lin Suan masih dengan sabar menunggu. Akhirnya, pada hari ke-21, seseorang datang ke istana abadi. Itu adalah seorang anak yang mengenakan jubah daois. Wajahnya halus dan cantik, dan dia tampak berusia delapan atau sembilan tahun. Dia mengendarai burung bango abadi dan turun dari langit. Segera, dia tiba di luar istana abadi. Siapa ini? Penjaga istana abadi bertanya dengan suara yang dalam. Anak itu duduk di atas burung bango abadi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Utusan dari House of Prodigy. Seseorang dari rumah keajaiban. Penjaga itu sangat terkejut. Dia dengan hormat berkata, Mohon tunggu, saya akan memberitahu ketua istana dan sesepuh. Saat dia mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk. Segera, Li Sung Sian, kepala penjaga, dan ketua istana abadi secara pribadi datang menyambutnya. Formasi susunan terbuka dan mereka dengan hormat mengundang anak surgawi itu masuk. Anak itu mengangguk sedikit dan menaiki burung bango abadi ke istana abadi. Di sisi lain, Lin Xuan juga menerima berita tersebut. Pada saat ini, dia memimpin Peacock dan murid-murid muda lainnya dan berdiri di istana bintang, menunggu. Dia di sini. Di belakang mereka, Peacock dan yang lainnya berseru. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya, seekor burung bango abadi turun, membawa aura yang sangat luas. Duduk di atasnya adalah seorang anak kecil. Anda adalah Lin Xuan. Anak kecil itu menunduk dan menatap Lin Xuan. Itu benar, ini aku. Anak kecil itu melambaikan tangan kecilnya, dan sebuah undangan melayang turun dari langit dan mendarat di tangan Lin Xuan. Setelah Lin Xuan menerimanya, dia menyipitkan matanya. Gaya undangannya sangat sederhana dan aneh, bukan emas atau batu. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Saat dia memegangnya, dia bisa merasakan energi aneh mengalir di dalamnya. Di saat yang sama, dia mendengar suara anak di atasnya. Karena Anda sudah menerima undangan tersebut, berarti Anda bersedia bergabung dengan House of Prodigy. Tujuh hari kemudian, tuangkan energi Anda ke dalam undangan tersebut, dan undangan itu akan membawa Anda ke House of Prodigy. Setelah mengatakan itu, anak kecil itu menaiki burung bango abadi dan berbalik untuk pergi. Rumah keajaiban, Lin Xuan memegang undangan itu dan matanya berkedip. Di sekelilingnya, Peacock, Hui Dao, dan yang lainnya sangat iri. Mereka bertanya-tanya berapa banyak orang yang dapat menerima undangan ini. 2997. Lin Xuan bukan satu-satunya yang menerima undangan. Selain Lin Xuan, Yan Nantian juga menerima undangan. House of Prodigy juga mengirimkan undangan ke Wu Chen dan Ye Wu Dao. Namun, keduanya adalah eksistensi dari Tanah Suci Dao Ekstrim, jadi keduanya tidak menerima undangan tersebut. Tampaknya hanya Lin Xuan dan lima orang jenius lainnya yang bergelar umat manusia yang dapat membuat House of Prodigy mengambil inisiatif untuk mengirimkan undangan. Selain itu, yang lain harus diuji sebelum bisa masuk. Para jenius muda yang tidak menerima undangan itu melanjutkan perjalanan mereka. Sebab, menurut kabar yang dirilis, House of Prodigy berada di tengah-tengah. Apalagi dikabarkan ada beberapa persyaratan. Tampaknya hanya orang jenius dengan kekuatan 40 ribu arcaian ke atas yang bisa masuk. Terlebih lagi, 40 ribu kekuatan arcaian adalah batas terendah. Ketika berita ini keluar, hal itu memotong pikiran banyak orang. Lagi pula, beberapa orang suci tidak dapat mencapai 40 ribu kekuatan kuno. Faktanya, jumlahnya bahkan tidak bisa mencapai 30 ribu. 40 ribu kekuatan arcaian sudah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Hanya orang seperti itu yang bisa memasuki rumah keajaiban. Setelah Lin Suan menerima undangan, dia mulai bersiap. Dia telah menerima transmisi suara Murong King Cheng dan mengetahui bahwa Murong King Cheng telah memasuki Menara Desolate. Oleh karena itu, dia tidak mau pergi ke rumah ajaib bersamanya. Yang lainnya adalah Shen Jingkyu. Dia mengirimkan suaranya. Shen Jingkyu sedang bersiap untuk bergabung dengan House of Prodigy. Lin Suan memintanya untuk datang langsung. Jika saatnya tiba, dia akan membawanya bersamanya. Yang lainnya adalah Naga Merah. Ruzilong, apakah kamu berencana pergi bersamaku? Tentu saja, Benhuang ingin melihat apa yang istimewa dari jalur langit berbintang kuno. Naga Merah memamerkan giginya dan berkata, Jangan khawatir, dengan kekuatan tempur dan garis keturunan Benhuang, tidak ada masalah baginya untuk memasuki rumah Satria. Lin Suan menganggup dan menunggu dengan sabar. Keesokan harinya, Shen Jingkyu berteleportasi. Setelah beberapa hari lagi, yaitu tujuh hari kemudian, Lin Suan menyuntikkan kekuatannya ke dalam undangan tersebut. Tiba-tiba, undangan itu berkembang dengan cahaya, membentuk kekuatan spasial yang melilit Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih Naga Merah dan Shen Jingkyu. Mereka bertiga diteleportasi. Tidak lama kemudian, mereka muncul dari kehampaan. Begitu dia mendarat, kekuatan Lin Suan melonjak dan dia langsung pulih. Shen Jingkyu dan Naga Merah juga pulih. Mereka bertiga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pegunungan yang tak terbatas. Itu sangat luas dan di bawahnya dikelilingi awan. Tempat ini luar biasa. Pembuluh darah roh ini sangat ajaib. Di mana tempat ini? Negara bagian tengah. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Naga Merah melihat sekeliling dengan kaget. Di saat yang sama, dia berteriak ketakutan. Mengerikan sekali. Sebenarnya ada formasi yang menakutkan. Bocah, sepertinya ini adalah wilayah Prodigimanor. Itu tidak benar. Saya pernah ke Central State sebelumnya, tapi saya belum pernah mendengar tempat seperti itu. Sen Jingkyu bingung. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menatap rune saat dia berbicara. Kemungkinan besar, tempat ini diselimuti oleh formasi tertinggi. Itu sebabnya kami tidak melihatnya. Sekarang formasi tertinggi telah diaktifkan, Prodigimanor dan pegunungan aneh ini secara alami akan kami temukan. Prodigimanor sangat murah hati. Saya bertanya-tanya berapa banyak formasi yang mereka gunakan untuk mengisolasi. Ada bangunan dan gambar di bawah. Itu seharusnya ada di sana. Ayo pergi. Lin Suan memandangi pegunungan yang luas. Ada keberadaan seperti istana. Dia memanggil dan membawa Sen Jingkyu dan naga merah terbang ke kejauhan. Di depan mereka, bangunan-bangunan muncul. Mereka terletak di pegunungan, seperti bintang. Di depan gerbang gunung, ada tiga kata besar yang ditulis dengan kaligrafi flamboyan. Rumah ajaib. Tiga kata besar ini sangat mendalam. Sen Jingkyu melihatnya dan hampir pingsan. Naga merah gemetar. Kulit kepala Lin Suan juga mati rasa. Siapa yang menulisnya? Ini terlalu menakutkan. Mereka yang lebih lemah mungkin tidak akan bisa melihatnya. Itu adalah pekerjaan orang suci. Isinya kekuatan hukum langit dan bumi. Naga merah itu mengerutkan bibirnya. Lin Suan dan dua lainnya mendarat di depan gerbang gunung dan melihat kekejauhan. Ada gunung dan sungai di sekitar mereka. Pemandangannya spektakuler. Ketika Lin Suan datang sebelumnya, dia sudah melihatnya dengan mata ilahi rahasia surgawinya. Gunung dan sungai ini sebenarnya adalah formasi. Memanfaatkan pemandangan alam sebagai formasi pelindung. Pekerjaan semacam ini bisa dikatakan menantang surga dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Naga merah di sebelahnya juga tercengang. Sen Jingkyu memandang kekejauhan dengan rasa ingin tahu. Di dalam gerbang gunung, ada banyak sosok yang bergoyang. Di depan mereka, ada bangunan. Itu luar biasa seperti reruntuhan kuno. Ada aura kuno. Itu tidak sederhana. Lin Suan terkejut. Di depan gedung-gedung ini sebenarnya terasa kecil. Kemegahan prodigi Manor melampaui keindahan tempat suci. Memang benar, bahkan istana abadi mereka pun tidak begitu megah. Itu layak menjadi pintu masuk menuju jalur Kaisar Agung. Sungguh menakjubkan. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Apakah Anda punya undangan? Saat ini, beberapa anak berjalan dari kejauhan dan bertanya dengan cepat. Anak-anak ini juga berusia 8 atau 9 tahun. Mereka memiliki wajah yang halus, mengenakan jubah daois, dan membawa pedang terbang di punggung mereka. Mereka terlihat sangat mirip dengan anak yang datang mengantarkan undangan dengan Derek. Ini adalah undangannya. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan undangan itu. Anak daois di depan melihat dan kemudian tersenyum. Itu kamu. Tampaknya Anda akhirnya sampai di sini. Selamat datang di rumah ajaib. Aku akan membawamu masuk sekarang. Anak itu melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Lin Suan dan dua lainnya mengikuti di belakang dengan diam-diam. Begitu mereka memasuki gerbang gunung, awan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kaki anak itu dan berubah menjadi awan. Itu membawa mereka ke langit dan terbang ke kejauhan. Lin Suan dan dua lainnya melihat ke bawah. Di jalur pegunungan di bawah, sudah banyak orang yang mendaki di sana. Ada makhluk purba dan beberapa ras manusia jenius. Tidak ada undangan di bawah. Jika mereka ingin memasuki prodigi Manor, mereka harus melewati tiga tes. Anda mendapat undangan, jadi perlakuannya tentu berbeda. Anda bisa langsung masuk. Mendengar ini, naga merah bergumam, tetapi Benhuang tidak mendapat undangan, begitu pula aku dan gadis kecil itu. Akankah kita dikalahkan nanti? Shen Jingkyu juga sedikit khawatir. Tong Zizi berbalik dan menunjukkan senyuman. Tidak perlu, aku kenal kalian. Kamu adalah Lin Suan, yang dikenal sebagai Kaisar Pusat. Kamu adalah Shen Jingkyu, tubuh roh bawaan. Kamu adalah naga dengan garis keturunan naga yang sangat kuat. Meskipun kalian berdua tidak memiliki undangan, dengan garis keturunan kalian, kalian pasti bisa memasuki prodigi Manor. Aku akan membawa kalian menemui para tetua. Tidak lama kemudian, awan di bawah kaki mereka mendarat dan Lin Suan dan yang lainnya tiba di depan aulah besar. Beberapa sosok keluar dari Great Desolation Hall. Mereka semua adalah orang tua. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua berambut putih, tapi ada juga beberapa pria dan wanita parubaya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil Daois. Elder, kami telah membawanya ke sini. Anak kecil Daois itu membungkuk dan berkata, tatapan orang-orang itu tertuju pada Lin Suan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Lin Suan menyapa para senior. Shen Jingkyu juga membungkuk hormat. Naga merah mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lin Suan, lumayan, lumayan. Para tetua di depan menatap Lin Suan tanpa henti. Penerus roh pedang naga besar dan penerus tubuh sembilan yang ilahi memang luar biasa. Mereka bisa merasakan energi pedang yang kuat dan fisik menakutkan yang dibawa oleh tubuh Lin Suan. Ini jelas merupakan bibit yang bagus. Jika mereka mengasuh anak ini dengan baik, dia mungkin bisa berkembang hingga tahap kesuksesan besar. 2.998 Iya, kekuatan tubuh ilahi sembilan yang penguasaan yang lebih besar sangat menakutkan. Penerus griter Mastery Dragon bahkan lebih mengerikan lagi. Selama anak ini bisa mengolahnya, dia akan bisa menertawakan dunia. Para tetua di depannya sedang berdiskusi dengan senyuman di wajah mereka. Di kejauhan, awan putih lain turun. Di jalur pegunungan di kejauhan, ada sekitar 10 orang yang berjalan mendekat. Orang di awan putih tidak asing dengan Lin Suan. Itu adalah Yan Nantian. Yan Nantian juga melihat Lin Suan. Berdengung. Tatapan mereka berbenturan di udara, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan tidak dapat menahannya dan terus pecah. Gelombang kekuatan menyapu segala arah. Semua orang di sini adalah ahlinya. Para tetua tidak takut sama sekali. Bahkan anak-anak pun tidak bereaksi apapun. Bahkan ada seorang anak yang melambaikan tangannya dan pedang terbang kelas 1 di punggungnya terbang keluar dan memotong keretakan spasial. Pemandangan ini mengejutkan orang-orang yang baru datang. Anak-anak ini terlalu menakutkan. Iya, melihat mereka, mereka sepertinya tidak lebih lemah dari kita. Sial, jangan bicara omong kosong. Orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang telah lulus ujian dengan susah payah. Ada orang-orang jenius dari umat manusia dan juga orang-orang jenius dari 10 ribu ras kuno. Namun, saat ini, tatapan mata mereka terlihat aneh karena anak-anak ini terlalu menakutkan. Bahkan Lin Suan terkejut, kekuatan anak zaman arcaian hampir mencapai 40 ribu. Di sampingnya, naga merah tua juga menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari House of Prodigy, itu memang tempat yang penuh dengan monster. Pada akhirnya, seorang tetua yang seperti orang bijak terkekeh dan melambaikan tangannya. Retakan besar di kehampaan menghilang. Tatapan mereka beralih dari Lin Suan dan menatap Yan Nantian. Mata mereka kembali berbinar. Yan Nantian. Dikenal sebagai Kaisar Selatan, dia telah memperoleh warisan Kaisar kekacauan kuno dan sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang menentang surga, kata-kata warisan Kaisar kekacauan kuno sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ya, suaranya agak tidak dewasa. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda pada House of Prodigy. Terkesiap. Ekspresi semua orang serius. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Kata tau kecil itu dengan suara yang dalam. Ada empat puncak di House of Prodigy. Mereka adalah Ethereal, Exquisite, Strategi, dan Full Moon. Di belakang, angka-angka itu sedang berdiskusi. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Naga merah di samping bergumam, jangan bilang kita harus memilih. Saudara Lin Suan, yang mana yang harus kita pilih? Sen Jingkyu bertanya. Lin Suan juga tidak tahu. Hanya dengan mendengar nama-nama ini, tidak ada yang tahu apa yang berbeda dari tempat ini. Tapi saat ini, Black Earth milik Heitu. Dia mengirimkan suaranya. Di rumah prajurit luar biasa, puncak bulan Purnama adalah yang paling makmur. Para tetua di depannya harus berasal dari empat puncak. Sepertinya dia ingin memilihmu kali ini. Lin Suan tercengang. Lalu, dia bertanya melalui transmisi suara, Heitu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kata Heitu, jangan lupa, majikanku sebelumnya adalah penerus pedang naga generasi ketiga. Pada saat itu, dengan kekuatannya, dia secara alami bergabung dengan ekstraordinari warrior manor. Pada saat itu, puncak mana yang dia ikuti? Lin Suan bertanya. Heitu berkata, puncak bulan Purnama. Puncak bulan Purnama, Lin Suan bergumam. Pada saat ini, seorang lelaki tua di depan terkekeh dan berkata, saya kira kalian tidak tahu banyak tentang hal itu. Izinkan saya mengatakannya. Dari empat puncak, Ethereal Peak adalah yang terkuat. Puncak Indah, Puncak Strategi, dan Puncak Bulan Purnama. Saat dia mengatakan ini, seorang pria parubaya mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Dari kelihatannya, dia sepertinya berasal dari Puncak Bulan Purnama. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Bahkan peringkatnya pun keluar. Tentu saja, mereka akan memilih Ethereal Peak. Lin Suan bingung. Dia bertanya, Hei Tu, bukankah kamu mengatakan bahwa Puncak Bulan Purnama adalah yang terkuat? Mengapa Ethereal Wind menjadi yang terkuat saat ini? Hei Tu melayang di udara dan terkejut. Itu tidak benar. Puncak Bulan Purnama adalah yang terkuat saat itu. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah selama bertahun-tahun? Sedemikian rupa sehingga Puncak Bulan Purnama yang sangat kuat itu benar-benar jatuh ke posisi terakhir. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Pedang Naga Generasi Ketiga terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Wajar jika terjadi perubahan peringkat. Lin Suan sudah menebak satu atau dua hal tentang ini. Dia kemudian bertanya, jadi, Puncak mana yang harus saya pilih? Menurutnya, Ethereal Peak adalah yang terkuat. Secara alami, dia akan memilih Ethereal Peak. Namun, Hei Tu berkata, tentu saja kamu harus memilih Puncak Bulan Purnama. Apakah kamu yakin ingin aku memasuki Puncak terakhir? Lin Suan terkejut. Bagaimanapun, puluhan ribu tahun telah berlalu. Puncak Bulan Purnama saat ini mungkin telah menurun. Nak, kamu tidak mengerti. Waktu itu, aku datang ke sini bersama Master sebelumnya. Ola Strategi memberi kalian pilihan karena suatu alasan. Masing-masing dari empat Puncak memiliki Prasasti yang digunakan untuk memahami hukum langit dan bumi. Lagi pula, kalian kemungkinan besar akan memasuki alam sage. Dengan bantuan Steles, kalian bisa meningkat dengan cepat. Prasasti langit halus, Prasasti langit indah, Prasasti penghancuran Strategi delapan, dan Prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Empat Prasasti ini sangat misterius dan mengandung kekuatan hukum langit dan bumi. Namun, yang paling aneh dan misterius adalah Prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Meskipun kekuatannya menakutkan, namun sangat sulit untuk dipahami. Saya ingat saat itu, hanya Master sebelumnya yang mampu memahaminya. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dia hanya memahaminya sedikit. Tapi ini sudah sangat mengesankan. Jika guru benar-benar memahaminya saat itu, dia mungkin tidak akan terbunuh. Pada titik ini, suasana hati Hei itu agak suram. Lin Suan menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa Prasasti tanpa kata Bulan Purnama sangat sulit untuk dipahami. Mungkin inilah alasan mengapa puncak Bulan Purnama menurun. Tebakannya sudah dekat. Prasasti tanpa kata Bulan Purnama terlalu sulit. Bahkan pedang naga generasi ketiga hanya memahami sedikit. Tentu saja, jika pedang naga generasi ketiga diberi waktu, dia mungkin benar-benar bisa memahaminya. Sayangnya, pedang naga generasi ketiga telah jatuh puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti ada alasan mengapa generasi ketiga pedang naga memilih Prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Saya adalah generasi pedang naga saat ini. Sepertinya ada kebutuhan untuk memahami betapa misteriusnya Prasasti tanpa kata Bulan Purnama ini. Pada saat ini, tetua berjubah perak tersenyum dan berkata, Lin Suan, kan? Saya adalah tetua dari Misty Pig. Puncak berkabutku adalah puncak terkuat di Istana Ksatria. Kami memiliki Prasasti surgawi berkabut yang memungkinkanmu memahami hukum langit dan bumi. Jadi, apakah kamu ingin bergabung dengan Misty Pigku? Penatua Zhang tersenyum, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Pada saat yang sama, tetua itu juga melihat ke arah Yan Nantian. Penerus Kaisar Agung, bergabunglah denganku dan aku juga dapat membantumu tumbuh paling cepat. Mendengar bahwa tetua berjubah perak telah merekrut dua orang jenius, para tetua lainnya di belakangnya merasa tidak senang. Seorang wanita berjubah hijau keluar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Puncak linglongku juga sangat kuat. Kami memiliki Prasasti surgawi linglong yang berisi hukum langit dan bumi. Penatua berjubah hitam lainnya berkata dengan suara yang dalam, Puncak strategi ilahi memiliki prasasti delapan penghancuran strategi ilahi. Yan Nantian, Lin Suan, kalian tidak akan kecewa jika kalian berdua bergabung dengan Puncak strategi ilahi saya. 2999 Melihat pemandangan ini, 10 sosok di belakang merasa iri. Meski mereka juga telah lulus ujian House of Prodigy, mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Mata Yan Nantian berkedip, sepertinya dia sedang membuat keputusan. Di sisi lain, Lin Suan terkejut. Para tetua dari taktik etiril, indah, dan ilahi semuanya ada di sini. Mengapa tidak ada orang dari Puncak Bulan Purnama yang mengatakan apapun? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya ada Puncak Bulan Purnama lagi. Benar, saya adalah tetua dari Puncak Bulan Purnama. Seorang pria parubaya berpakaian putih keluar. Wajahnya tenang dan dia tidak punya niat untuk memperjuangkannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Puncak Bulan Purnama memiliki prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Namun izinkan saya mengingatkan Anda bahwa meskipun prasasti tanpa kata Bulan Purnama itu misterius, namun sangat sulit untuk dipahami. Jadi jika Anda ingin bergabung dengan Full Moon Peak, pikirkan baik-baik. Penatua berjubah putih adalah orang yang lugas. Dia tidak melebih-lebihkan tetapi menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Keuntungannya adalah misterius dan kuat. Begitu seseorang berhasil memahaminya, mereka akan berada di atas orang lain. Kerugiannya adalah sangat sulit untuk dipahami. Tetua Ethereal Peak berjubah perak berkata, Lin Suan, yang nantian, pikirkan baik-baik. Tidak ada yang mampu memahami prasasti tanpa kata Bulan Purnama selama puluhan ribu tahun. Puncak Bulan Purnama berada di peringkat terakhir sekarang. Puncak Ethereal adalah yang terkuat. Jika Anda bergabung dengan kami, saya jamin Anda akan mendapat perlindungan dan dukungan yang kuat dalam perjalanan Anda untuk menjadi Kaisar Agung. Baiklah, aku akan bergabung dengan Ethereal Peak. Yan nantian mengangguk tanpa ragu-ragu. Karena Ethereal Peak adalah yang terkuat, alasan apa yang harus dia tolak? Besar, tetua berjubah perak itu tersenyum. Yan nantian, penerus Kaisar Agung telah bergabung dengan Ethereal Peak. Kekuatan Ethereal Peak akan menjadi lebih kuat. Saat memikirkan hal ini, dia memandang Lin Suan. Lin Suan adalah penerus naga besar dan penerus sembilan matahari. Potensinya tidak terbatas. Orang-orang di puncak indah dan puncak taktik ilahi merasa cemas. Ethereal Peak telah mengambil salah satu dari dua jenius teratas. Mereka tidak akan membiarkan dia mengambil yang kedua, bukan? Mereka berkata, tetua berjubah perak, puncak Ethereal terlalu rakus. Benar, Lin Suan untuk kita. Keduanya bertarung satu sama lain sementara tetua lembah bulan Purnama berdiri di sana tanpa berbicara. Lin Suan menarik napas dalam-dalam saat melihat ini. Sesepuh, tolong berhenti berkelahi. Terima kasih atas kebaikan Anda. Namun, saya ingin bergabung dengan puncak bulan Purnama. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Ketiga tetua berdiri di sana dengan linglung, ekspresi mereka kosong. Tetua berpakaian putih dari puncak bulan Purnama juga tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Lawannya sebenarnya telah memilih puncak bulan Purnama. Kelopak mata Yan Nantian juga bergerak-gerak karena terkejut. Sepuluh orang yang sombong di belakangnya sedang berdiskusi dengan sengit. Apakah otak anak ini dibanjiri air? Bukankah dikatakan bahwa puncak bulan Purnama adalah yang terburuk? Benar, Ethereal Peak telah mengulurkan ranting Zaitun padanya. Dia harus masuk. Mungkinkah dia takut pada Yan Nantian? Naga Merah dan Shen Jingkyu juga terkejut. Namun, Shen Jingkyu berkata bahwa mereka akan mendengarkan saudara Lin Suan. Naga Merah berbisik, Nak, apakah ada alasannya? Saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika kami kembali. Lin Suan mengirimkan suaranya. Di depan, tetua dari puncak Ethereal kembali sadar dan mengerutkan kening. Dia berkata, jangan bilang kamu tertarik dengan prasasti tanpa kata bulan Purnama. Itu hanya legenda. Bahkan jika Anda masuk, Anda mungkin tidak dapat memahaminya. Itu hanya membuang-buang waktu. Kamu harus tahu bahwa kamu sekarang sedang berjalan di jalur Kaisar Agung. Wanita berjubah hijau dari puncak indah juga mengerutkan kening. Aku tahu kamu kuat. Kamu seharusnya memiliki lebih dari 50 ribu kekuatan kuno. Tapi jangan sombong. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ada banyak orang yang sombong yang telah memasuki jalur Kaisar Agung. Di banyak sekali dunia, banyak yang memiliki lebih dari 50 ribu kekuatan kuno. Kekuatanmu berada di tingkat menengah ke bawah dari seluruh jalur kuno langit berbintang. Kamu hanya berbakat. Kamu hanya bisa mencapai puncak setelah kita mengasuh. Jika kamu menyanyiakan bakat dan waktumu sekarang, kamu hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Apa? Mendengar ini? Selusin orang yang sombong di belakangnya terkejut. Murid Lin Xuan dan Yan Nantian juga menyusut. 50 ribu kekuatan arcaian bukanlah apa-apa di jalur kuno langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita ini. Melihat ekspresi kaget Lin Xuan, tetua dari puncak etiril melanjutkan, tentu saja, Anda belum sepenuhnya memasuki jalur kuno langit berbintang. Saat kamu menginjak bintang lain, kamu akan menyadari bahwa ada terlalu banyak orang jenius yang mengerikan di sana. Beberapa bahkan memiliki 80 ribu hingga 90 ribu kekuatan arcaian. 80 ribu hingga 90 ribu. Yan Nantian tersentak, Naga Merah dan Sen Jingkyu juga terkejut. Dia benar, tetua puncak bulan Purnama juga menghela nafas. Dengan bakatmu dan kekuatan puncak etiril, bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai 80 ribu hingga 90 ribu kekuatan kuno dalam beberapa ratus tahun. Berita ini mengejutkan para pecinta langit. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang jenius yang mengerikan di jalur kuno langit berbintang. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan tempur terkuat di bawah Sagerilem hanya 100 ribu. Kekuatannya saat ini sebesar 50 ribu sudah sangat tinggi. Tapi dia tidak menyangka akan ada 80 ribu hingga 90 ribu orang jenius purba. Betapa menakutkannya hal itu. Seseorang seperti Yewudaw bisa membunuhnya dan Yan nantian dalam sekejap hanya dengan melihat. Terlebih lagi, pihak lain bahkan bukan seorang sage. Kalau dipikir-pikir, itu sungguh tak terbayangkan. Namun, setelah Heitu diingatkan, dia masih berkata dengan suara yang dalam, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku ingin bergabung dengan puncak bulan Purnama. Suasana menjadi sangat aneh dalam sekejap. Para tetua di depan semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang mau bergabung dengan puncak bulan Purnama. Mengapa? Apakah itu karena prasasti tanpa kata bulan Purnama? Tapi semua orang di prodigi Manor tahu bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, selain satu orang yang memahaminya sedikit, tidak ada orang lain yang memahaminya. Tidak peduli seberapa kuat linsuan, bisakah dia memahaminya? Mereka tidak berpikir demikian. Tetua dari puncak indah menggelengkan kepalanya. Tetua dari puncak etiril juga memasang ekspresi muram. Linsuan adalah bibit yang bagus. Dia tidak ingin menyianyiakannya. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun biru keluar dari sisi tetua berjubah perak. Dia memiliki wajah yang cantik, tapi matanya dingin. Bukankah kamu terlalu percaya diri? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berhak menjadi sombong hanya karena orang-orang di luar memberi Anda gelar Kaisar Tengah? Di prodigi Manor kami, Anda hanyalah orang biasa. Keturunan naga besar itu kuat. Keturunan sembilan matahari itu kuat. Bahkan jika kamu berkultivasi hingga mencapai kesuksesan yang lebih besar, kamu hanyalah seorang sage. Tidakkah kamu melihat bahwa keturunan Kaisar Agung di sampingmu telah memilih puncak etiril kami? Apa alasan Anda harus menolak? Jelas, penolakan Linsuan membuat wanita berbaju biru itu sangat marah. Linsuan menggosok hidungnya tanpa daya. Tampaknya dia tidak menyinggung perasaannya. Apakah itu hanya karena dia menolak? Tapi bukankah pilihan ini bersifat sukarela? Tiga ribu. Percaya atau tidak, banyak orang akan melampaui Anda jika Anda terus berbuat macam-macam seperti ini. Sedangkan bagi Anda, Anda bahkan mungkin tidak bisa memasuki alam Kaisar Agung. Wanita berbaju biru itu mendengus dingin lagi. Linsuan tidak marah setelah mendengar itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya menolak etiril pik bukan karena mereka lemah. Ada alasan lain. Melihat para tetua di depan, Linsuan menghela nafas. Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan prasasti tanpa kata Plenilune. Jika saya tidak dapat memahaminya dan mengolahnya, itu akan menjadi hal yang paling disesalkan dalam hidup saya. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat memenuhi keinginanku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Para tetua di depan terkejut. Orang-orang yang membanggakan langit di belakang tercengang. Dia benar-benar di sini untuk Plenilune worthless stela. Wanita berbaju biru juga tercengang. Dia tidak berharap Linsuan begitu lugas dan menyatakan niatnya. Namun segera, dia mencibir. Huh, nak, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Plenilune worthless stela itu bagus, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memahaminya? Kamu terlalu sombong. Linsuan mengangkat bahu. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Jika aku bahkan tidak berani mencoba, lalu apa gunanya membicarakan alam Kaisar Agung? Sebaiknya aku pulang saja. Anda. Wanita berbaju biru sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat karena sikap Linsuan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, tetua berbaju perak melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, King Wu, kembalilah. Karena dia sudah mengambil keputusan, jangan memaksanya. Ada sedikit nada dingin dan ketidakpuasan dalam suaranya. Jelas bahwa para tetua di depan sangat tidak senang dengan keputusan Linsuan. Penatua Zhang dari puncak Plenilune juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Linsuan akan bergabung dengan mereka. Apalagi sikapnya begitu tegas. Sejujurnya, puncak Plenilune tidak lagi bersemangat seperti dulu. Selama bertahun-tahun, mereka berada di posisi terbawah dari empat puncak. Alasannya adalah tidak ada yang bisa memahami prasasti tanpa kata Plenilune. Apakah anak ini dapat memahaminya? Mendengar kata-kata percaya diri Linsuan, mata tetua berpakaian putih itu berkedip. Pihak lain juga merupakan keturunan naga besar. Ini mengingatkannya pada seseorang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Saat itu, orang itu juga memiliki semangat yang sama. Sebagai seorang jenius tertinggi, dia datang ke rumah cendikiawan luar biasa dan bergabung dengan puncak bulan Purnama. Apalagi orang itu memang luar biasa. Dia sebenarnya telah memahami jejak Mongazer worthless stela. Hanya saja di kemudian hari, surga iri pada kepahlawanan, dan kejeniusan yang begitu menakjubkan benar-benar jatuh. Ini selalu menjadi penyesalan di puncak bulan Purnama. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang mampu memahami prasasti tanpa kata yang menatap gunung. Kali ini, dia adalah keturunan naga besar lainnya. Dia bertanya-tanya badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh pihak lain. Hati penatua berjubah putih dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Lin Suan. Jangan khawatir, jika Anda bergabung dengan Moon Gazing Pig saya, Moon Gazing Pig pasti akan mengasuh Anda dengan sekuat tenaga. Tetapi dapat atau tidaknya Anda memahami prasasti tanpa kata Mongazer akan bergantung pada keberuntungan Anda. Aku tahu, Lin Suan mengangguk. Karena Yan Nantian dan Lin Suan telah membuat pilihan mereka, tatapan para tetua lainnya 10 jenius di belakang mereka dan 2 orang di samping Lin Suan. Tentu saja, hal pertama yang diperhatikan para tetua ini adalah Shen Jing Kyu dan Naga Merah di samping Lin Suan. Salah satunya adalah tubuh roh bawaan, sementara yang lainnya memiliki garis keturunan naga. Keduanya pasti sangat kuat. Namun, pihak lain memiliki hubungan dekat dengan Lin Suan, jadi para tetua ini masih tidak yakin dengan pilihan mereka. Kemanapun kakak Lin Suan pergi, saya akan pergi. Shen Jing Kyu meraih tangan Lin Suan. Naga Merah di sampingnya juga berkata, tentu saja aku akan pergi bersamamu. Kalimat ini membuat para tetua dari puncak lainnya mengubah ekspresi mereka. Mulut sesepuh puncak bulan Purnama bergerak sedikit. Sejujurnya, ketika dia datang, dia tidak menyangka bisa menerima begitu banyak orang jenius. Saat ini, gadis dari lembah Linglong berjalan. Shen Jing Kyu, aku akan memanggilmu Kyu Er. Sia-sia saja kamu bergabung dengan Full Moon Peak. Anda berbeda dari Lin Suan. Dia ingin memahami Blank Mountain Stella, tetapi Anda berbeda. Anda memiliki tubuh roh bawaan, yang merupakan fisik yang sangat kuat. Pada zaman dahulu juga sangat terkenal. Datanglah ke Linglong Peak, inilah tempat paling cocok untuk Anda. Mendengar ini, Lin Suan sedikit mengernyit. Pada saat ini, tetua berbaju putih juga berkata, dia benar. Anda tidak cocok untuk puncak bulan Purnama. Kakak Lin Suan, Kyu Er tidak ingin dipisahkan darimu. Shen Jing Kyu mengedipkan matanya yang besar, tampak menyedihkan. Lin Suan tersenyum dan mengusap rambutnya. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kami berdua berada di House of Prodigis, bagaimana kami bisa dipisahkan? Hanya saja kami berkultivasi di puncak yang berbeda. House of Prodigis sangat besar. Tidak bisakah kamu menemuiku jika kamu mau? Lin Suan tersenyum. Baik-baik saja maka, Shen Jing Kyu mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mengikuti jejak Lin Suan. Dia tidak ingin menjadi fas bunga, dia juga tidak ingin menjadi beban bagi Lin Suan. Sesaat kemudian, dia menatap wanita berjubah hijau itu dan mengangguk. Baiklah, tetua, saya akan bergabung dengan Ling Long Pig. Wanita berjubah hijau itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ayo, Kiwer, Ling Long Pig tidak akan mengecewakanmu. Melihat ini, orang-orang di puncak kehendak ilahi merasa iri. Mereka melihat ke arah Naga Merah. Naga Merah mengayunkan cakarnya, tidak punya ide apapun tentang Ben Huang. Ben Huang akan mengikuti anak ini. Kruzi Long, apa kamu yakin tidak ingin pergi ke puncak lainnya? Prasasti Bulan Purnama mungkin tidak cocok untukmu. Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Jawab Naga Merah. Jangan khawatir, nak, aku tidak perlu memahami Prasasti Langit. Aku memiliki warisan Ras Naga. Saya hanya perlu memahami warisan Ras Naga. Baik-baik saja maka, Lin Suan mengangguk. Tampaknya situasi Naga Merah sedikit istimewa. Karena itu, dia tidak peduli. Monster tua ini tidak akan menganiaya dia. Lin Suan dan Yan nantian telah selesai membagikan rampasan. Oleh karena itu, para tetua melihat ke sepuluh orang yang sombong di belakang mereka. Pada akhirnya, setengah dari sepuluh kebanggaan langit diambil alih oleh puncak etiril. Separuh lainnya diambil oleh puncak linglong dan puncak kehendak ilahi. Hanya Lin Suan dan Naga Merah yang bergabung dengan puncak Bulan Purnama. Para Skyprite yang telah bergabung dengan empat puncak dipimpin oleh anak kecil itu. Adapun para tetua, mereka masih berdiri di sana, menunggu. Lagi pula, masih ada kebanggaan langit lainnya yang datang. Sebelum mereka pergi, wanita berjubah biru di samping tetua berjubah perak memandang Lin Suan dan mendengus. Nak, aku ingin melihat bakat apa yang kamu miliki. Kamu ingin memahami prasasti Bulan Purnama. Jangan terkecoh oleh para kebanggaan puncak etiril kita selama kompetisi. Itu tidak akan terlihat bagus untukmu, Kaisar Pusat. Terlihat jelas gadis itu masih marah. Lin Suan mengangkat bahu. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan. Setidaknya, kamu tidak akan punya kesempatan. Kemudian, dia melihat ke arah Sen Jing Kiu dan mengucapkan selamat tinggal pada Kiwer. Kemudian, dia dan naga merah mengikuti anak kecil itu ke puncak Bulan Purnama. Wanita berjubah biru itu sangat marah. Sial, beraninya kamu meremehkanku. Aku sangat marah.